Tiga warga yang jadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intan Jaya Timika dievakuasi. Usai dievakuasi ketika jenazah diterbangkan ke Kampung Halaman di Makassar dan Kendari. Usai tiba dari Kabupaten Intan Jaya, ketiga korban warga yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di RSUD Timika Papua disambut keluarga. Ketiga warga yang bekerja sebagai pengemudi ojek yakni Rizal 31 tahun, Herianto 31 tahun, dan Lasoni 25 tahun. Jenazah Herianto dan Rizal akan diterbangkan ke Makassar, sementara Lasoni akan diterbangkan ke Kampung Halaman yang di Kendari. Sebelumnya ketiga korban ditemukan tewas dengan luka tembak akibat senjata tajam pada hari Jumat siang. Ketiganya tewas diduga akibat kelompok sipil bersenjata pimpinan Lekagak Talengket.